teman-teman yang lain kira-kira ada yang bisa membantu mbak ini, mbak Uji oh ya benar pak saya ulangi lagi oke misi perusahaan misi perusahaan itu ada misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan kalau visi gitu ya pak apa yang membedakan antara visi dan misi biasanya kan kalau cerita tentang apa namanya suatu perusahaan atau manajemen suatu perusahaan biasa akan dijelaskan berkaitan dengan visi dan misi, nah yang pertama yang ingin saya tanyakan apa sih definisinya visi dan misi terus kira-kira yang mana ya yang deluhan, yang mana yang lebih awal apakah membuat misi atau membuat visi visi ini pak visi visi ya yakin yakin mungkin teman-teman yang lain ada yang punya opini boleh monggo mbak ini mbak Ani gak apa-apa kita diskusi saja biar gak ngantuk langsung silahkan aja silahkan suaranya suaranya gak dikerasin ya soalnya ini gak kedengeran saya disini saya disini akan itu sedikit memberi gambaran tentang visi dan misi dan juga perbegaannya visi itu adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu yang telah ditentukan sedangkan misi itu apa yang telah kita lakukan untuk mencapai visi tersebut terus jadi perbedaannya disini adalah visi itu adalah tujuan atau gebrakan masa depan atau cita-cita atau hal-hal yang ingin dilakukan terus sedangkan misi itu adalah langkah-langkah atau bentuk atau cara untuk menunjukkan misi tersebut ini apa ya kalau visi itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan saja terus kalau sedangkan misi itu dengan sejumlah kalimat atau pernyataan yang 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 sangat melebih banyak kalimat atau pernyataan misi kayak gitu bener gak pak? muter bener ya kayak gitu pak yang lain masih ada lagi? bener? oke saya kasih contohnya pak ya ini siapa nih mbak? pusbita oh mbak pusbita ya coba biar gampang penasihannya ini contoh di visi ini pak ya salah satunya kalau kita dalam sekolahan pak ya asli kan dalam acara-upacara kepala sekolah itu sering menerap memberikan wejangan kepada siswa-siswanya pak ya nah contoh daripada visi ini adalah seumpama pak ya saat kita sekolah dulu ya nah kepala sekolah kita sering menjelaskan sekolah ini kita mempunyai visi yaitu untuk menjadikan SMA negeri 2 ini adalah sebagai sekolah nomor 1 di Indonesia gitu pak nah sedangkan contoh dari misi ini adalah langkah-langkah langkah-langkah yang dilakukan oleh sebenarnya buru kita pak ya itu langkah-langkah itu misi halo yang langkah-langkah itu misi atau visi langkah-langkah itu misi langkah-langkah itu misi gak kebalik gak halo ya pak jadi kan visi itu tujuan pak kayak tujuan tapi kalau visi itu adalah langkah bentuk cara untuk mewujudkan dari visi itu oh gitu oke masih ada yang lain suaranya mbak mbak Nia dikasih agak besar visi visi itu mendefinisikan cara yang ditemukan organisasi atau perusahaan akan seperti apa di masa yang mendatang sedangkan visi itu mendefinisikan tujuan mendasar dari sebuah organisasi atau perusahaan ringkasnya menjelaskan kenapa ada dan apa yang dilakukan untuk mencapai visi jadi yang ada visi dulu baru misi pak yang ada visi dulu baru misi gak kebalik visi menjelaskan untuk mencapai visi visi itu menjelaskan untuk mencapai misi mengapa ada dan apa yang dilakukan untuk mencapai visi siapa yang bilang badan youtube pak ya dari kembali yang mau belajar jadi visi itu menunjukkan keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai pada masa yang mendatang nah misi itu merupakan bagaimana cara seseorang atau seorang pemilik perusahaan itu bisa apa ya misi itu ini ya apa namanya untuk arenanya itu arena dia untuk menjalankan visinya itu paham gak oke jadi tadi ada beberapa teman-teman yang sudah menjelaskan sudah cukup baik paling tidak ketika berbicara mengenai visi dan misi teman-teman tidak akan dibingungkan lagi ingat kalau misalnya itu benar jangan gentar jangan nanti kalau misalnya ditanyain yang benar gak kebalik atau misalnya seperti apa nah itu teman-teman apa namanya ketika itu benar dan yakin gak boleh gentar ya sama kalau pada saat ujian ini nanti di ujian terakhir ada namanya ujian skripsi atau di penelitian biasanya itu ada nanti yang namanya pengujian jadi nanti kalian menjelaskan apa namanya nanti ada tim penguji nanti itu yang akan ini menilai sejauh mana ini apa namanya kemampuan dari penyaji itu bisa menyampaikan dengan baik nah seperti itu ya ini mbak siapa namanya ini ada mbak review juga sudah misi adalah langkah atau cara atau strategi untuk mencapai visi-visi jadi saya pikir teman-teman yang ada disini sudah paham ya berkaitan dengan visi dan misi ingat jangan ragu ya mbak santy visi tingkat tingkat tingkatan atau langkah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan oke gak ada masalah silahkan mbak siapa tadi yang ini menggo dilanjutkan terima kasih Pak Nurul atas penjelasannya untuk semua teman-teman yang sudah membantu oh good oke lanjut untuk selanjutnya yaitu perencanaan tapis perencanaan taktis merupakan perencanaan jangka pendek yang disusun untuk mengimplementasikan kegiatan dan tujuan unsus dalam perencanaan strategis perencanaan taktis ini lebih pendek dari perencanaan strategis yaitu satu tahun atau kurang perencanaan taktis tersebut digunakan organisasi menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat sehingga manajer harus selalu meninjau dan memperbaiki secara periodik untuk selanjutnya yaitu perencanaan operasional perencanaan operasional merupakan perencanaan yang sangat pendek mengenai kegiatan unsus individu kelompok kerja atau tim atau departemen untuk mencapai perencanaan taktis yang digunakan dari perencanaan strategis perencanaan operasional merupakan rencana kegiatan harian mingguan hingga bulanan jadi lebih pendek lagi dari perencanaan taktis untuk yang selanjutnya yaitu perencanaan situasional atau pengelolaan pada kondisi krisis yang dimaksud disini adalah perencanaan merupakan perencanaan ini merupakan bagian dari perencanaan yang berhubungan dengan tragedi atau gagalan yang sudah diprediksi seperti gempa bumi bunuh meletus virus dalam komputer dan sebagainya yang berpengaruh pada kondisi kerja organisasi yang selanjutnya next slide fungsi pengorganisasian pengorganisasian merupakan proses manajemen dalam dalam menentukan cara pengaturan terbaik sumber daya dan keinginan organisasi ke dalam struktur yang ada saat ini secara efektif dan efisien pengorganisasian ini sangat penting karena beberapa hal yaitu pengorganisasian dapat menciptakan sinergi yang dimaksud sinergi adalah pengorganisasian pengorganisasian dapat menciptakan sinergi sinergi sendiri adalah hasil lebih besar yang didapatkan dalam sebuah kerjasama contoh sinergi dalam suatu organisasi bisnis kita bisa lihat dalam kehidupan sekitar kita yaitu contohnya itu konsep pujasera pusat jajanan serba ada di mana terdapat banyak outlet makanan dan minuman berkumpul bersama sehingga pelanggan akan mempunyai alternatif pilihannya makanan dan minuman yang karyatif hal ini otomatis meningkatkan omset masing-masing outlet dibandingkan juga mereka berdiri terpisah pada tempat yang berbeda pula itu contoh yang selanjutnya yaitu dapat menyusun lini atau garis keunangan dan yang selanjutnya yaitu memperbaiki komunikasi memperbaiki komunikasi karena keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi dan selanjutnya menghindari adanya duplikasi penggunaan sumber daya untuk yang terakhir yaitu memperbaiki persaingan dengan pengambilan keputusan yang cepat selanjutnya Pak fungsi kepemimpinan fungsi kepemimpinan adalah fungsi memberi ketunjuk dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan disini ada dua fungsi kepemimpinan yaitu penyusunan staff merupakan fungsi menyewa atau merekrut karyawan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi fungsi fungsi penyusunan staff juga meliputi pengurangan secara signifikan jumlah karyawan dalam organisasi atau dalam kata lain downsizing penyusunan staff ini tidak harus selalu identik dengan recruitment staff tetap melainkan dapat dilakukan dengan mengadakan outsourcing downsizing dilakukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan jadi istilah lain dari downsizing adalah right sizing trimming the fat atau new realty in business menurut Ebert dan Griffin 2009 alidaya outsourcing merupakan praktek membayar pada pemasok distributor atau pihak lain untuk melakukan proses bisnis tertentu atau menyediakan kebutuhan material atau layanan bagi organisasi oke stop kira-kira mbak mbak ini mbak buji bisa gak menjelaskan sekali lagi kalau misalnya di dalam sebuah organisasi itu outsourcing itu yang seperti apa ya outsourcing sering dengar kan ada yang namanya outsourcing dengar tapi mau menjelaskan susah pak oke sebentar dipancing dulu teman-teman ada gak kira-kira yang bisa menjelaskan suaranya gak keluar mbak ini ayo silahkan ada yang bisa membantu berkaitan dengan outsourcing silahkan mbak 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang outsourcing itu ya outsourcing itu mungkin sejenis apa ya penyediaan jasa tenaga kerja misalnya adanya adanya karyawan kontrak yang dipasuk dari sebuah 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 perusahaan penyedia jasa tenaga kerja oke jadi outsourcing itu seperti itu kalau di dalam buku ini di dalam modul ini dia menjelaskan alidaya atau merupakan praktek membayar pada pemasok atau distribusor atau pihak lain untuk melakukan proses bisnis tertentu jadi proses outsourcing ini sering dilakukan untuk apa namanya salah satunya ya untuk mempermudah bagaimana sebuah organisasi itu mencapai tujuan organisasinya biasanya dalam proses outsourcing itu ada beberapa apa namanya proses yang harus dilewati oleh sebuah organisasi untuk bisa melakukan dari kegiatan outsourcing tersebut nah tapi pada dasarnya pada hari ini teman-teman sudah apa namanya diingatkan kembali berkaitan mengenai outsourcing ya seperti itu jadi seperti yang tadi Mbak Santi bangun sampaikan berkaitan mengenai outsourcing seperti itu nanti kalau misalnya ketemu lagi berkaitan dengan outsourcing pada konsentrasi manajemen atau manajemen yang lain baik itu manajemen operasional ataupun pemasaran itu nanti pasti akan sering ketemu jadi teman-teman nanti harus bisa menjelaskan itu dengan baik ya oke silahkan dilanjut lagi Mbak ini Mbak presentasi Mbak yang presentasikan minggu terima kasih Mbak Santi yang sudah membantu dan Pak Nurul untuk selanjutnya yaitu pengarahan staff pengarahan staff merupakan kegiatan memotivasi dan memimpin karyawan untuk mencapai tujuan organisasi pengarahan yang baik meliputi menyampaikan pada karyawan yang dikerjakan waktu pekerjaan itu dilakukan dengan memperhatikan batas waktu dan mendorong karyawan melakukan pekerjaan tersebut pengarahan juga meliputi penentuan dan pengadministrasian pemberian penghargaan yang tepat pada karyawan jadi semua manajer harus melakukan fungsi pengarahan ini terutama untuk lower dan first line manajer yang selalu berinteraksi setiap hari dengan para staff pelaksanaan oke oke sebentar dulu saya skip dulu ini ada yang bertanya ini Mbak Harni Pak tenaga kerja Indonesia itu termasuk ke dalam tenaga kerja outsourcing atau tidak karena sistemnya juga kontrak kerja nah kira-kira Mbak Puji bisa membantu menjawabkan bisa yang lainnya oke yang lainnya boleh yang lain kita diskusi silahkan ini pertanyaannya baik sekali nih kira-kira TKI ini masuk dalam outsourcing atau tidak ya munggu Pak Pak Adi silakan Pak Adi halo bisa dengar suaranya Pak bisa Pak bisa silakan Pak Adi ini ini yang kita tunggu-tunggu nih juga dari Mbak Suharni menanyakan apakah TKI termasuk ke dalam penanggungan kerja outsourcing atau tidak menurut pendapat saya tidak itu sebagai buruk migraine tidak termasuk outsourcing karena outsourcing itu sifatnya temporer dan dibutuhkannya itu hanya sewaktu-waktu saja jadi misalnya ada pekerjaan di suatu perusahaan itu ordernya sedang istilahnya sedang rame nah dia dan keahlian yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak dimiliki oleh karyawan yang ada di perusahaan tersebut nah otomatis dia membutuhkan tenaga kerja dari luar dan dan pekerjaan yang diberikan kepada outsourcing itu biasanya bukan pada bisnis kegiatan bisnis utamanya atau core businessnya biasanya itu hanya yang diberikan kepada outsourcing adalah bagian bisnis pendukung saja bukan pada kegiatan yang merupakan apa istilahnya kegiatan utama dari perusahaan tersebut demikian terima kasih terima kasih Pak Adi jadi saya ini ya saya coba ini jadi gini untuk memilah-milah berkaitan dengan outsourcing atau tidak jadi gini lihat dari definisinya ketika berbicara mengenai outsourcing disitu akan ada yang namanya sebuah perusahaan itu membutuhkan bantuan dari tempat yang lain nanti berkaitan dengan yang namanya efektif dan efisiensi apa namanya dalam prosesnya seperti yang disampaikan Pak Adi tadi itu tepat tapi saya ingin mencoba menjelaskan kembali jadi begini dalam prosesnya biasanya ketika seorang TKI itu nanti bekerja di sebuah perusahaan dan ketika perusahaan tersebut itu bisa membantu perusahaan lain untuk apa namanya untuk memudahkan atau untuk mencapai tujuan organisasi dari perusahaan yang mendukungkan jadi penjelasannya itu bahwa oh iya teman-teman mohon maaf kira-kira suara saya masih terdengar karena saya posisinya sedang di kampus ini ya jadi saya online-nya di kampus oke mungkin agak berisik ya ya jadi seperti itu misalnya gini saya punya perusahaan nah perusahaan saya ini butuh butuh tenaga untuk apa namanya untuk keamanan misalnya seperti itu atau mungkin ingin perusahaan saya ini butuh tenaga clean service nah sementara ada perusahaan yang dimiliki oleh Pak Adi itu memiliki jasa penyedia jasa cleaning service atau yang yang mana dia proses usahanya itu ya berkaitan dengan proses bersih-membersih atau yang lain sebagainya jadi perusahaan Pak Adi ini adalah perusahaan yang ada di Taiwan nah sementara karyawan yang dimiliki oleh Pak Adi ini adalah tenaga kerja yang berasal dari Indonesia kira-kira dari penjelasan saya yang sepotong ini teman-teman bisa nyambung gak dan Pak Adi gimana kira-kira menurut Pak Adi ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa biasanya outsourcing itu misalnya perusahaan itu gambarnya pabrik deal ya itu kan bagian cleaning service itu kan diberikan kepada outsourcing artinya bahwa yang diberikan kepada outsourcing itu bukan bisnis utamanya atau bukan core bisnisnya betul bagian yang tidak berpengaruh langsung kepada kinerja dari perusahaan tersebut nah sedangkan TKN itu langsung kepada core bisnisnya misalnya saya ya itu di bagian pabrik kimia yang saya kerjakan itu adalah langsung kepada core bisnisnya dan sekarang saya setelah orang kaya itu tidak ada itu kegiatan operasi yang basisnya itu langsung dikegang oleh orang Indonesia semua berarti kita itu maju mempunyai perusahaan itu kita yang terpengaruh ataupun di kontribusi apapun adil yang cukup signifikan oke baik terima kasih Pak Adi sudah menjelaskan dengan baik bagaimana dengan Mbak ini Mbak siapa namanya siapa tadi yang nanya saya bagaimana Mbak Mbak Nia oke Mbak siapa tadi saya Mbak Suarni Mbak Suarni ya soalnya disini agak berisik iya penting tadi kita ini tidak terpasukan ini saya saya tadi ada penjelaskan Bapak yang tadi jadi misalnya outsourcing itu kepada pengusahaan tempat kita bekerja apa kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja outsourcing yang cuma tempurali kita itu yang outsourcing kemananya itu Pak jadi outsourcing itu yang itunya Mbak gini biasanya antara organisasi dengan organisasi misalnya tadi perusahaan saya seperti yang Pak Adi tadi juga sudah sampaikan jadi kalau misalnya perusahaan saya butuh tenaga cleaning service dan saya akan tanya tuh apakah itu dalam bentuk lelang ataupun yang lain biasanya kalau di Indonesia itu lelang kalau perusahaan besar jadi perusahaan yang yang ingin apa namanya menawarkan dirinya jasanya itu masuk dalam proses lelang nah nanti dia nanti saya akan lihat nih oh siapa ini perusahaan yang sekiranya cocok dengan apa namanya yang bisa membantu perusahaan saya nah jadi tenaga kerja tenaga kerja Indonesia yang apa namanya yang bekerja di perusahaannya Pak Adi itu masuk di dalam tenaga kerja outsourcing nah tapi dengan nama besar organisasi seperti itu tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Adi ya terima kasih Pak Adi atas silakan ya ya silakan kepada apa namanya mbak yang menyajikan oke terima kasih Pak Adi dari semuanya saya lanjutkan kembali untuk yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan dalam organisasi dan perusahaan Madura 2007 yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratik gaya kepemimpinan autokratik merupakan gaya kepemimpinan yang memegang penuh kewenangan untuk membuat keputusan dan perusahaan atau organisasi dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan partisitatif gaya kepemimpinan partisitatif merupakan gaya kepemimpinan yang mengakomodasi mengakomodasi semua ular bulus usulan para pengikutnya sebagai masukan dan akan menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas gaya kepemimpinan kendali bebas merupakan gaya kepemimpinan yang mendelegasikan semua pun terima kasih